Yara diganti kecanduan judi online, seorang salesman PT Saritama cipta usaha menggelapkan duit perusahaannya. Aksi yang sudah dilakukan selama 3 bulan terakhir menyebabkan perusahaan merugi hingga 300 juta rupiah. Ardia Saputra seorang salesman di PT Saritama cipta usaha harus berurusan dengan pihak kepolisian. Setelah diaranya diketahui telah menggelapkan duit perusahaannya. Penggelapan itu Yara lakukan sejak 3 bulan terakhir terhadap penjualan rokok dan kopi. Sehingga perusahaan merugi hingga 300 juta rupiah. Kadir Reskampol Sekumpe Ulu Iftasi Raid yang mengatakan penangkapan pelaku diamankan di rumah kontrakannya di kawasan Denorejo Pasir Putih, Kota Cambi pada Jumat 17 Desember lalu. Dari pengakuan tersangka duit dari hasil penggelapan itu sudah Yara habiskan untuk bermain judi online di Nislok. Serait mengatakan pelaku dewa terbilang senior di perusahaan tersebut karena sudah bekerja di perusahaan itu selama 9 tahun. Pada hari Jumat, tanggal 17 Desember sekitar pukul 15.00, Kosti Indonesia Barat, Polsek Kumpi Ulu menerima laporan dari pihak manajemen PT Saritama Ipta Usaha. Yang mana telah terjadi tindak-tindak penggelapan dalam jawatan yang diduga dilakukan oleh salah satu sales perusahaan tersebut. Dan setelah kami lakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan penyitaan terhadap alat bukti surat berupa nota-nota hasil penjualan. Kemudian kami melakukan penyelidikan terhadap terduga pelaku yang mana pelaku berada di daerah Donorejo, daerah Pasir Putih. Kemudian setelah kami mendapat informasi bahwa pelaku ada di lokasi tersebut, langsung pelaku kami lakukan pengamanan, kami tangkap dan kami bawa ke Mampolsek untuk pemeriksaan lebih lanjut. Saat pelaku sudah diamankan di Mampolsek Kumpi Ulu, pelaku akan dikenakan pasar 374 KUHB. Timah Sencaya, Cek TV, Ngabali. Terima kasih.